Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi rekan-rekan semua Kembali di perkuliahan geologi lingkungan Kita terasa sudah masuk ke minggu ke-10 ya Kali ini kita akan membahas tentang penggunaan konjuntif dan kualitas air Nah, kita akan pertama membahas terkait tentang penggunaan konjuntif air Jadi penggunaan kabungan air permukaan dan air tanah disebut sebagai penggunaan konjuntif Air permukaan mungkin tersedia secara musiman Tetapi biasanya ada ketidakpastian seputar waktu dan jumlah air yang tersedia Sementara air tanah jauh lebih dapat diprediksi dalam waktu yang relatif panjang Reservoir atau waduk atau cekungan ya Atau tempat penampungan dari air dapat diisi dengan cepat Namun memiliki potensi hilang akibat penguapan dan rembesan Yang berikutnya adalah fluktuasi air permukaan dan air tanah Air permukaan dapat mengalami kekurangan suplai pada musim kemarau Kondisi ini dapat diatasi dengan menambah suplai yang diambil dari air tanah Air tanah dapat mengalami penurunan kuantitas akibat pengambilan yang berlebih Atau kita sebut sebagai drawdown Dan kemampuan recovery-nya bergantung dari properti lapisan archiver-nya Jadi kalau seandainya akibatnya ternyata lebih banyak lapisan lempung yang relatif impermeable Maka kemungkinan untuk dia ter-recovery biasanya akan lebih lambat Dibandingkan kalau kita punya lapisan akibatnya yang relatif terisi oleh sen atau pasir ya Kemudian sumur pengambilan air tanah harus dibatasi hanya pada area tertentu Untuk membatasi area yang terpengaruh oleh pemompoan atau drawdown Nah ini sebagai contoh misalnya kita punya yang namanya sumur ya Kemudian ini hujan kan hujan Kemudian masuk ke permukaan tanah Ini garis-garis putus-putus ini yang kita kenal sebagai muka air tanah Nah tadi ketika pengambilan air drawdown tadi Maka otomatis beberapa batuan tersebut akan mengalami penurunan Kenapa kalau bisa terjadi penurunan? Karena gini simpelnya Batuan tersebut kan awalnya terdiri dari beberapa pori Pori-pori tersebut diisi oleh air Nah ketika air tersebut dipompak atas Maka pori akan kosong Terisi oleh udara Dimana ketika terisi oleh udara Kemudian terjadi tekanan dari atas Maka kemungkinan untuk dia collapse atau dia turun Atau mungkin istilahnya subsidence Itu lebih besar Karena tadi yang awalnya terisi air Sekarang kosong hanya terisi oleh udara Yang lebih mudah untuk termampatkan Atau mengalami subsidence Nah ini tentukan confining unit Atau batuan yang jauh lebih keras Dan biasanya ini akan mengandung air Air yang sifatnya adalah air meteorik Atau yang nanti biasanya dipakai untuk Industri ataupun rumah sakit Yang membutuhkan air yang lebih banyak Kemudian kelebihan dalam penggunaan konjunktif air Skema penggunaan konjunktif Tidak hanya memberikan optimalisasi penggunaan air Tetapi juga menawarkan fleksibilitas yang lebih besar Ketika menanggapi peningkatan permintaan Karena lebih dari sumber tersedia Jika air berasal dari sumber yang berbeda Pada waktu yang berbeda Air yang dipasuk ke konsumen Dapat berubah dari lunak menjadi sadah Sadah itu adalah kondisi Ketika air tidak dapat membuat sabun Mengalami Apa ya Membuat sabun itu bisa berbusa Nah air sadah itu tidak bisa Nah itu salah satunya karena pengaruh dari Kandungan CaCO3 Yang menyebabkan air tersebut menjadi sadah Biasanya air sadah itu terjadi di daerah Zona kapur Yang memang kayak akan kandungan CaCO3 Sehingga kalau nyuci pakai air sadah Mau dikucuk kayak gimana pun Tidak akan berbusa Kemudian yang berikutnya adalah Kualitas air Dalam evaluasi sumber daya air Kualitas air hampir sama pentingnya Dengan kuantitas yang tersedia Berkaitan dengan air tanah Jumlah konstituen terlarut utama Cukup terbatas dan variasi alami biasanya tidak besar Kualitas air juga dipengaruhi oleh fluktuasi muka air tanah Nah ini sebagai contoh Kita dapatkan dari kualitas air tanah Berdasarkan dari beberapa Masa batuan yang berbeda ya Misalnya ada granit Ada basal Ada diorit Andesit Ini semuanya tipikal dari batuan buku Kemudian ada marble Ada genis Ini tipikal dari batuan metamog Kemudian ada sandstone Lime stone Kemudian batu kapur Calp Dolostone atau batuan dolomit Gypsum dan serpi Dengan kandungan TDS yang beda-beda Jadi tergantung dari komposisi Dari batuan penyusunnya Ini misalnya contohnya Kita mau tahu ya Total disolvennya Kemudian ada kalsium Ada magnesium Ada asam bicarbonat Kemudian ada natrium Atau potasium Kemudian ada K Disini adalah Kalium Atau Komponen dari Golongan 1A juga Kemudian ada Klor Klorin Ada sulfat Ada ferrum Ada silikat Disini Jadi beda-beda Antara Jenis batuan Akan menghasilkan Beberapa Komposisi yang Dominan Misalnya Kenapa kok Di limestone Kita akan banyak ketemunya Adalah HCO3 Ya wajar saja Karena Asam bicarbonat Akan berasosiasi dengan Kalsium karbonat Sehingga Kandungan HCO3 Yang mana lagi yang tinggi Yang tinggi lagi Adalah di Marble Kemudian kita juga Ketemu yang tinggi lagi Adalah di Dolostone Karena dolomit Itu kan sebenarnya Kandungannya sama Yaitu HCO3 juga Dengan tambahan Adanya Mg Di Bagian Unsur depannya Kemudian ada juga Basalt Yang tinggi juga HCO3 Kenapa tinggi Karena basalt ini Merupakan penyusun Dari lantai samudera Sehingga HCO3 nya juga Tinggi Kemudian yang berikutnya Adalah kandungan dalam air Transpirasi Evaporasi Dan aliran air tanah Lateral Akan mempengaruhi Dari nilai Salinitas Atau Keasinan Dari si air tersebut Faktor-faktor Yang mempengaruhi Kandungan zat terlarut Meliputi Yang pertama Adalah kualitas Kimia asli air Yang memasuki Zona jenuh Yang kedua Adalah distribusi Kelarutan Kapasitas tukar Atau exchange capacity Kemudian ada selektivitas Tukar mineral Yang terlibat dalam reaksi Kemudian ada Polositas dan permeabilitas Masa batuan Dan yang terakhir adalah Panjang dari aliran airnya Dimana Waktu tinggal Atau residence time Tergantung pada Laju Pergerakan air Tanah Dan ini biasanya Sangat lambat Di bawah muka air tanah Yang berikutnya adalah Pemurnian air Secara alami Pada Batuan Dimana lapisan Paling atas Dari tanah Dan batuan Bertindak sebagai Pemurni dari senyawa Yang berbahaya Karena kita tahu Tadi ya Ada kandungan sulfat Kemudian ada kandungan nitrit Nitrat Dan lain sebagainya Kan kalau seandainya Langsung diminum Sama manusia Kan otomatis Langsung Ini ya Langsung Inalillahi Wainalillahi Rejiun gitu loh Kayak kasus Mirna gitu kan Kena sianida Langsung meninggal Ya sama aja Sulfat Kalau kita minum air aki Kan langsung Kalau air akinya Dengan Kepekatan Sampai 98% Ya otomatis itu Sudah dipastikan Meninggal dunia Setelah meniminumnya Tapi kok ketika Kita meminum air Kok gak keracunan Nah ternyata Ini ada Proses pemurnian Dari air Dari komposisi Batuan yang ada Di sekitarnya Jadi lapisan paling atas Dari tanah dan batuan Akan bertindak Sebagai pemurni Dari senyawa-senyawa Berbahaya Faktor penting lainnya Dalam memurnikan air tanah Adalah Kemampuan menyaring Pada tanah Dan batunya Air tanah bebas Pada kedalaman yang dangkal Sangat rentan Terhadap pencemaran Tetapi pada kedalaman yang lebih besar Pengisian ulang adalah Oleh air yang telah Dimurnikan Sebagian atas seluruhnya Jadi Makanya kalau Seandainya Di beberapa lokasi Gitu kan Oh dapet nih airnya Yang dangkal Dengan kedalaman 0 sampai 2 meter Nah biasanya Akan dicari lagi Lebih dalam Kenapa? Karena untuk Meminimalisasi Dari potensi Tercemarnya Dengan Zat-zat Atau senyawa Berbahaya Nah ini tadi ya Bagaimana Arquiver recharge Berdasarkan Ini ya Susem Itu suitable Source area Nah ini adalah Suitable-nya Ini non-suitable Ini suitable Non-suitable Artinya Yang memang Daerah-daerah Yang punya Kemampuan Untuk menyerap air Nah ini adalah Delineation Dari zona Yang suitable Tadi Aplikasinya Terhadap Bagaimana Melakukan Atau Memanage Atau Mengatur Dari Proses Isi ulang Dari Arquiver Yang ada Di Arquiver Ini ya Arquiver pantai Menggunakan Beberapa Parameter Kuantitatif Dan AHP Atau Analytical Herasi Process Dari Jurnal Water Tahun 2018 Alaman 809 Eh Edisi 804 Eh Enggak Halaman 804 Yang berikutnya Adalah Hubungan Salinitas Dan Kedalaman Ada Kecenderungan Kandungan Garam Air Tanah Meningkat Dengan Kedalaman Alasan Yang Sering Dipakai Untuk Alasan Ini Adalah Yang pertama Bahwa Semakin Besar Kedalaman Dimana Air Tanah Terakumulasi Maka Semakin Lambat Pergerakannya Sehingga Kecil Kemungkinannya Untuk Digantikan Oleh Air Lain Semakin Lama Waktu Tinggal Air Tanah Memberikan Lebih Banyak Waktu Untuk Bereaksi Dengan Batuan Induk Dan Lebih Banyak Material Yang Masuk Kedalam Larutan Sampai Kondisi Kestimbangannya Tercapai Dan Yang Terakhir Adalah Air Konat Air Konat Itu Adalah Yang Lebih Dalam Konat Bahasa Inggris Konat Atau Fosil Dapat Terjadi Pada Kedalaman Yang Lebih Dalam Dan Biasanya Konat Ini Sifatnya Mirip Mirip Ini Brin Apa Brine Asin Asin Karena Dia Terperangkap Di Suatu Lokasi Dan Dia Tidak Terekstraksi Kemana Mana Ini Salah Satu Contohnya Adalah Air Konat KPK KPK Dan Kandungan Ion Dalam Air KPK Disini Bukan Kelipatan Persekutuan Terkecil Atau Komisi Pemberantasan Korupsi Tapi KPK Disini Adalah Kapasitas Pertukaran Kation Atau Kation Exchange Kapasiti Dengan Bertambahnya Kedalaman Reaksi Pertukaran Kation Semakin Penting Dan Ada Pergantian Terhadap Kalsium Dan Magnesium Dalam Air Tanah Oleh Natrium Atau Sodium Sulfat Cenderung Meningkat Dengan Kedalaman Kandungan Klorida Juga Cenderung Meningkat Dengan Kedalaman Jadi Semakin Dalam Biasanya Kandungan Sulfat Dan Klorida Ini Akan Semakin Meningkat Dengan Pertambahnya Kedalaman Air Tanah Dapat Menjadi Tidak Dapat Diminum Karena Kandungan Kloridanya Yang Tinggi Kalau Kandungan Klorida Tinggi Itu Salah Satunya Merasosiasi Dengan Yang Pertama Salinitas Yang Tinggi Yang Kedua Kalau Hanya Dalam Bentuk Gas Itu Juga Berbahaya Gas Yang Berikutnya Tadi Pertukaran Kation Dan Air Tanah Mempengaruhi Sifat Kimia Dari Air Tanah Glokonit Glokonit Itu Batuan Sedimen Untuk Laut Dalam Biasanya Merupakan Mineral Penukar Ion Penting Di Beberapa Batuan Sedimen Misalnya Pergantian Ion Ca2 Plus Dan Mg2 Plus Dapat Terjadi Ketika Air Tanah Bergerak Di Bata Di Bawah Batuan Argillaceus Argillaceus Itu Batuan Sedimen Yang Mengandung Lempung Ke Zona Sirkulasi Yang Lebih Terbatas Kemudian Batuan Dan Saliditas Air Tanah Formasi Batuan Berbutir Harus Terutama Batu Lempung Dan Serpi Dapat Berlaku Seperti Membran Semi Permeable Artinya Dia Menjadi Batas Yang Sewaktu Waktu Ada Yang Bisa Dilewati Ada Yang Tertahan Di Dalam Yang Memperlambat Dari Pergelakan Ion Jadi Kalau Tanpa Membran Ini Kan Bisul Langsung Loss Ketika Ada Batu Lempung Dan Serpi Ini Memungkinkan Arus Pertukarannya Agak Menjadi Terhamban Kandungan Garam Pada Air Tanah Tertentu Dapat Berubah Dengan Proses Penyaringan Yaitu Ketika Air Mengalir Keluar Dari Formasi Batuan Berbutir Halus Yang Berperlaku Sebagai Membran Semi Permeable Sehingga Molekul Garam Tahan Dan Terpisah Dengan Air Tanah Nah Ini Sebagai Contoh Air Tanah Diklasifikasikan Menurut Kandungan TDS Total Disolvent Sebagai Berikut Misalnya Fresh Ini Harus Kurang Dari 1000 Miligram Per liter Kalau Seandainya Agak Asin Antara 1000 Sampai 3000 Kalau Asin Menengah Antara 3000 Sampai 10 Sangat Asin Atau Ini Keasin Sedang Sangat Asin Itu Adalah 10.000 Sampai 35.000 Nah Kalau Yang Lebih Dari 35.000 Itu Kita Sebut Sebagai Brine Atau Asin Yang Parah Banget Asin Nah Itu Biasanya Adalah Air Penat Nah Beberapa Elemen Minor Dalam Air Minum Menjadi Perhatian Karena Efek Toksiknya Tadi Ini Ada Beberapa Batasan Untuk Kita Bisa Mengkonsumsi Air Yang Dipakai Oleh WHO Tahun 1993 Ini Yang Dipakai Oleh CEC Tahun 1980 Jadi Aluminium Itu Boleh Cuma 0,2 Dan Demikian Yang Bisa Disampaikan Kalau Misalnya Ada Pertanyaan Silahkan Ditanyakan Di kolom Komentar Akhir Akhir Kalam Bila Taufiq Al-Hidayah Kolom Fiklami Torik Assalamualaikum Warahmatullahi Berkatuh Selamat Pagi Sampai Ketemu Di Pertemuan Selanjutnya Terima Kasih